Intro Pisah dengan Reino Barak, Syahrini mendadak berani tampil tanpa busana Di tempat umum sendiri begitu jadi Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sudah 3 tahun menikah Reino dan Syahrini Memang tak pernah lepas dari sorotan Meski belum memiliki momongan namun keduanya selalu terlihat mesra dan kompak Beberapa waktu lalu Syahrini diketahui lama menetap di Singapura Diduga melakukan program hamil Sebelum ke Singapura Syahrini diketahui mengunjungi negara Jepang Untuk bertemu orang tua Reino Barak Seolah ingin memperlihatkan momen kebersamaan Mereka juga tak pernah lupa mengunggah momen-momen itu di akun Instagram mereka Seperti ketika mereka mengunjungi onsen atau pemandian air panas Seperti yang terlihat melalui unggahan stories di akun Instagram Syahrini Yang kemudian dibagikan kembali oleh akun fanbase-nya At SYRBOfficial Inces onsen dulu di air belerang yang hasiatnya Masya Allah untuk kulit Inces Tulis Syahrini Pada video tersebut terlihat Syahrini sedang menenggelamkan bagian tubuhnya Sambil bersembunyi di bagian dinding kolam Sendiri begitu jadi ngomongnya gini aja Takut aura jelasnya Berbeda dengan beberapa kegiatan onsen sebelumnya kali ini Tampak kehadiran Reino yang memancing terasa penasaran netizen Perihal keberadaan Reino Barak saat itu Rupanya saat ini Inces sedang melakukan onsen di tempat yang umum Hingga mengharuskan dirinya berpisah dari sang suami tercinta Onsen time setelah kemarin onsen di kamar atau private Inces nyobain yang publik onsen ya Jadi dipisah cowok sama cewek Jelas akun fanbase Syahrini itu Hal tersebut dilakukan lantaran pengunjung harus meninggalkan habis Pakaian mereka demi menjaga kebersihan air Karena disini pengunjung harus melepaskan seluruh pakaiannya Termasuk tidak boleh memakai handuk ke dalam air Hal ini juga untuk menjaga kebersihan air imbuhnya Walau sempat terpisah selesai mengunjungi onsen Keduanya pun kembali bertemu sambil menikmati momen makan bersama Yang sudah menjadi rutinitas Syahrini dan Reino Barak Sudah polarifikasi foto lawat Syahrini berpakaian minim Dan isu dirmas dan ilman antar ramai lagi Warganet kembali dihebohkan dengan isu lama tentang beredarnya foto Syahrini Hal itu bermula ketika adik sekaligus manajer sang penyanyi Aisyah Rani promosi peyek buatan sang ibu di Instagram Salah satu akun gosip unggak ulang status instastory dari Rani tersebut Dalam video Aisyah Rani asyik menyantap bakso sambil mempromosikan peyek Entah disengaja atau tidak beberapa figura di dinding yang membuat pemberitaan Syahrini pun Ikut rekam di video tersebut Salah satunya ada tabloid yang memasang hit lain dengan judul Gagar Foto Syur Syahrini Artikel itu membuat pemberitaan Syahrini Tentang foto-foto lamanya bersama teman-teman Termasuk Daniel Mananta di sebuah klub malam Foto tersebut Syahrini heboh lantaran Daniel memeluk Syahrini dari belakang Dan dianggap secara sengaja memegang payudara pelantun sesuatu itu Penampilan Syahrini yang waktu itu cukup terbuka menambah kehebohan Daniel Mananta sendiri pada waktu itu sudah memberikan klarifikasi Ia menegaskan tak pernah melakukan apa yang dianggap sebagian dari warganet Saya tidak menyentuh bagian yang seharusnya tidak disentuh ucap sang presenter dalam sebuah wawancara Lebih lanjut Daniel Mananta menerangkan bahwa sudut pahamilan foto lah Yang membuat dirinya terkesan seperti memegang payudara dari Syahrini Kan tangan saya besar banget sementara tubuh Syahrini kecil Jadi pas di foto ada bagian tangan saya yang menutupi bagian depan Syahrini Tutur lelaki 40 tahun itu Syahrini pribadi juga memilih menanggapi peredaran rumor kala itu dengan santai Ia merasa tidak ada yang aneh dengan foto itu Ya kalian pasti juga punya ya foto kayak gitu Yang penting bukan foto porno aksi atau pornografi Kata dia Syahrini bahkan membenarkan bahwa foto yang tersebar memang diambil dari koleksi pribadinya Itu kalau gak salah diambil tahun 2008 atau 2009 Ucap perempuan 41 tahun ini Tanpa reino barak Syahrini telanjang bulat di tempat umum Apa yang terjadi dengan rumah tangga inces? Baru-baru ini penyanyi Syahrini tengah liburan di kampung halaman suaminya Reino barak di Jepang Wanita yang kerap disapa inces itu nampak mengunjungi onsen Atau pemandian air belerang tanpa didampingi sang suami Inces onsen dulu di air belerang yang hasilnya Masya Allah untuk kulit inces Tulis Syahrini di Instagram Dalam video tersebut terlihat Syahrini sedang menenggelamkan bagian tubuhnya Sambil bersembunyi di bagian dinding kolam Sendiri begitu jadi ngomongnya gini aja takut aura jelas inces Berbeda dengan kegiatan onsen sebelumnya Kali ini tak ada sosok reino barak di samping inces Sontak saja hal itu memancing rasa penasaran netizen Ada apa dengan rumah tangga inces Syahrini dan reino barak Rupanya inces sedang melakukan onsen di tempat umum hingga mengharuskan dirinya berpisah dengan sang suami Onsen time setelah kemarin onsen di kamar atau private Inces nyobain yang publik onsen ya jadi dipisah cowok sama cewek Jelas onsen best pelantun lagu sesuatu itu Hal tersebut dilakukan lantaran pengunjung harus meninggalkan Meninggalkan habis pakaian mereka demi menjaga kebersihan air Karenanya onsen wanita dan pria terpisah Karena disini pengunjung harus melepaskan seluruh pakaiannya Termasuk tidak boleh memakai handuk ke dalam air Hal ini juga untuk menjaga kebersihan air Imbu inces Sebagai pengingat Syahrini dan reino barak menikah pada 27 Februari 2019 Rumah tangga pasangan artis ini adem ayam tanpa gosip miring Keduanya tanpa kompak dan saling mendukung satu sama lain Terima kasih telah menonton!